Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Seperti biasa di channel Chosantui Series, kita akan kembali melanjutkan pembahasan spoiler alur cerita Donggua Solen 2 Tepatnya bagian 164 ya guys ya Buat temen-temen yang belum nyimak pembahasan sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya gak gagal paham Linknya ada di kolom deskripsi Oke lah gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya Setelah berhasil melewati semua ujian dan membaca buku petunjuk yang ditinggalkan oleh Tang San Wu Yuho lantas mengucapkan terima kasih kepada Yoyo, serta memintanya untuk memulai pencarian tanaman obat di tempat ini Yoyo menegaskan, sesuai dengan catatan milik Tang San, Yuho diperbolehkan mengambil 7 jenis tanaman obat Jika salah satu di antara tanaman tersebut sudah berevolusi menjadi binatang roh, maka Yuho diperbolehkan mengambil pil energinya Contohnya seperti pil miliknya dan Ah Jiho yang sebelumnya telah Yuho kembalikan Yuho mengatakan, dirinya saat ini hanyalah akan mengambil 2 jenis tanaman Pertama bunga patah hati dan bunga karet, sedangkan 5 lainnya akan diambil saat dia membutuhkannya di masa depan Sambil tersenyum, Yoyo lantas menawarkan Yuho untuk mengambil pil energi miliknya Dimana pil tersebut memiliki kemampuan untuk menetralisir segala jenis racun, sehingga sangat berguna untuknya Sambil menggelengkan kepalanya, Yuho menjawab Saat ini dia tidaklah membutuhkan tanaman lain Jika teman atau sahabatnya terluka dan memerlukan bantuan Maka di saat itulah dirinya akan kembali ke tempat ini untuk meminta pertolongan Terlebih lagi, menurut catatan yang ditinggalkan leluhur Tang San, dirinya tidaklah boleh serakah Selain sudah mendapatkan tanaman persing yang membantunya meningkatkan kekuatan spiritual Putri Salju sendiri telah menyerap begitu banyak energi dingin dari sumur es Sehingga hal tersebut bisa dianggap sebagai keuntungan besar Merasa puas dengan jawaban Yuho Yoyo lantas memintanya untuk memulai mencari tanaman ajaib yang dia butuhkan Serta mendoakan semoga Yuho berhasil menyelamatkan rekannya Mendengarkan hal itu, Yuho lantas menghelak nafas lega Dia tidaklah terburu-buru memetik bunga patah hati Melainkan menatap langit cerah dan memikirkan wang Dong Er Semua ingatan dari awal pertemuannya dengan Dong Er Berlatih bersama, menjalankan misi, mengikuti turnamen Dan akhirnya bersatu di acara takdir dewa laut Tergambar jelas di benak Yuho saat ini Dengan adanya ingatan tersebut Yuho semakin menyadari Betapa cintanya dia kepada Dong Er Apapun akan dia lakukan untuk bisa melindunginya Bahkan tidak peduli jika nyawanya ini harus menjadi bayarannya Memikirkan hal itu King Baginda Yuho lantas mulai berjalan menuju bunga patah hati Sementara wang Kyu Er yang melihat hal itu Justru tanpa sadar meneteskan air mata Sebelum dirinya bertemu dengan Yuho Dia tidak pernah membayangkan akan meneteskan air mata untuk seorang pria Namun faktanya Selama perjalanan bersama Yuho Air matanya terus menerus menetes tanpa disadari Seakan akan dipenuhi perasaan gak karuan Dalam waktu tujuh hari Yuho terus menerus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk wang Dong Er Namun dia terus menerus mampu melewatinya Sehingga membuat wang Kyu Er merasa iri Kenapa tidak dirinya yang lebih dulu bertemu Yuho Kenapa harus wang Dong Er Kenapa perasaan cintanya kepada Yuho ini semakin dalam Waduh pelaku regis ya Sementara itu Setelah berjalan melewati beberapa tanaman ajaib King Hu Yuho pada akhirnya berhasil menemukan tujuannya Sebuah bunga dengan cahaya redup berada di atas batu hitam Tidak lain merupakan bunga patah hati yang harus dia dapatkan untuk Dong Er Meskipun bunga patah hati di hadapan Yuho terlihat sangat kecil Tetapi pada dasarnya Memiliki kultivasi 10.000 tahun Hanya saja tidaklah berevolusi menjadi binatang roh Menunggu seseorang yang tulus untuk memetiknya Hal ini merupakan sifat dari bunga patah hati Hidup demi cinta dan mati pun demi cinta Layaknya kisah sang pemuda dan Lord Tang San bersama Xiao Wu Mengingat harus memiliki rasa tulus kepada orang yang dia cintai sebelum memetiknya Yuho lantas mencurahkan seluruh isi hatinya untuk Dong Er Bahkan perasaan dalam yang Yuho curahkan Tanpa sadar membuat lautan spiritualnya bereaksi Menciptakan sosok ilusi Dewi Radian tepat di atas bunga patah hati Hal ini sudah menandakan betapa dalamnya rasa cinta Yuho kepada Dong Er Kejadian ini jelas membuat Sky Dream benar-benar terkejut bukan main Dimana hal yang dialami Yuho sangatlah mirip dengan Ji Chui Chen Yuho kini mampu menyatukan kekuatan roh dan kekuatan spiritualnya secara sempurna Bahkan membuat kekuatan spiritual dominasi mutlak yang diwariskan oleh Master Mu'en Berevolusi menjadi manifestasi Dewi Cahaya Nah jadi gini guys gampangnya Dikarakan kekuatan spiritual Yuho sudah mencapai level manifestasi Teknik spiritual dominasi mutlak yang sebelumnya diwariskan oleh Master Mu'en berhasil berevolusi Bahkan menciptakan manifestasi Dewi Cahaya Jadi sampai sini jelas ya guys ya Di tengah-tengah momen ini Yuho lantas memukul dadanya Memuntahkan darahnya tepat di atas kelopak bunga patah hati sebagai syarat untuk memetiknya Meski bunga patah hati sempat bergetar dengan tetesan darah Yuho Namun sayangnya Dikarakan seluruh tubuh Yuho saat ini mengandung esensi cumur es yang sebelumnya diserap oleh Putri Salju Darah tersebut tiba-tiba saja membeku Sehingga membuat Yuho merasa panik Apakah dia gagal Tidak menyerah begitu saja Serta hanya bunga di hadapannya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Dong'er King Yuho secara nekat mendekati sumur api Sehingga membuat Wang Kiu'er Yoyo dan Ah Jiho terkejut melihat hal tersebut Apa yang sebenarnya ingin Yuho lakukan? Sementara itu Menyadari hanya sumur api yang mampu mencairkan darahnya Yuho lantas mengulurkan tangannya ke dalam sumur Sehingga membuat energi es tanpa batas di tubuhnya Mengalami bentrokan hebat dengan sumur api Meskipun rasa sakit luar biasa kini memenuhi tubuhnya Tapi Yuho seolah-olah tidak memperdulikannya Terus menerus hanya memikirkan Wang Dong'er Sambil meraih air dari sumur api Yuho kembali menegaskan Cintanya kepada Dong'er bukanlah separuh hati Meski Wang Kiu'er berteriak meminta Yuho Untuk tidak melakukan hal bodoh yang bisa merenggut nyawanya Tapi Yuho jelas di dalam memperdulikannya Kemudian menelan air dari sumur api ke dalam tubuhnya Setelah itu dengan cepat kembali berlari menuju bunga patah hati Dan kembali memuntahkan darahnya tepat di atas kelopak bunga Ketulusan yang ditunjukkan Yuho ini Pada akhirnya melemahkan sifat keras kepala bunga patah hati Bahkan tanpa harus memetiknya Bunga tersebut tiba-tiba saja melepaskan akarnya Dan melayang di atas Yuho Menimbulkan fluktuasi kehidupan luar biasa Edun Bahkan membuat beberapa tanaman lainnya bertekuk lutut Layaknya memberikan hormat kepada bunga patah hati Tidak berselang lama Di saat Yuho merasa senang dia berhasil mendapatkannya Serta bunga patah hati perlahan melayang di hadapannya Yuho tiba-tiba saja jatuh lemas Dimana suruh tubuhnya saat ini mengalami fluktuasi luar biasa hebat Dari energi es dan api yinyang Apa yang dialami Yuho ini Membuat uang QR lagi-lagi meneteskan air mata Dan tidak mengerti harus berbuat apa Rasa cinta Yuho kepada Donger benar-benar terlalu besar Sehingga tidak mungkin Yuho bisa membuka hatinya untuk wanita lain Melihat uang QR mendekat dan sudah sulit mempertahankan kesadarannya Yuho lantas meminta uang QR untuk segera kembali ke Akademisrek Memberikan bunga patah hati kepada Donger Tepat setelah mengatakan hal ini Yuho tiba-tiba saja batuk dan mengeluarkan darah Kemudian benar-benar tidak sadarkan diri alias berada dalam kondisi kritis Meskipun wang QR bersedia berjanji kepada Yuho untuk membawa bunga tersebut kepada Donger Namun dia jelas tidaklah mungkin bisa pergi begitu saja Bahkan demi bisa memastikan keadaan Yuho Wang QR dengan marah dan air mata memenuhi wajahnya Mengancam Yoyo untuk memberitahunya cara untuk menyelamatkan King Yuho Dengan perasaan takut Yoyo menjelaskan Luka yang dialami Yuho cukup fatal Air dari sumur api yang baru saja dia minum Pastilah telah merusak organ dalamnya Akan tetapi Pengorbanan yang dilakukan Yuho ini Sudahlah sangat mirip seperti yang dilakukan Siowu untuk Tang San Merasa muak mendengarkan hal itu Wang QR lantas mengeluarkan seluruh kekuatannya Dan memintanya untuk tidak banyak bebacon Jika Yoyo tidak bisa menyelamatkan Yuho Maka dirinya akan membuat Yoyo menyusulnya Meskipun Yoyo mencoba untuk menenangkan Wang QR Tapi QR sendiri tidaklah memperdulikannya dan menegaskan Jika Yuho mati Dirinya juga akan menyusulnya Kemudian membawa seluruh tanaman di tempat ini mati bersamanya Yoyo menegaskan Kenapa Wang QR begitu memperdulikannya Pasalnya dia bukanlah orang yang dicintai oleh Yuho QR menegaskan Dirinya tidaklah peduli Yuho mencintainya ataupun tidak Yang terpenting Dirinya menyadari Kalau saat ini mencintai Huo Yuho Jika Yuho bisa berkorban untuk orang yang dia cintai Maka dirinya juga bisa melakukan hal yang sama Terlebih lagi Dirinya pada dasarnya memiliki sebuah cara untuk menyelamatkan Yuho Tapi jika caranya dilakukan Kemungkinan akan menghancurkan seluruh isi lembah es dan api yinyang Sambil menghela nafas Yoyo menegaskan Pada awalnya memanglah tidak ada cara untuk menyelamatkan Yuho Tetapi dikarenakan Wang QR ternyata sangatlah mencintainya Maka kemungkinan ada satu cara untuk menolong nyawanya Akan tetapi jika Wang QR bersedia melakukannya Waduh apaan tuh ya guys ya Di sisi lain Tepatnya di asrama Akademi Shrek Pavilion Dewa Laut Wang Dong Er terlihat duduk dengan wajah murung di depan jendela Dia terus menerus menatap jauh ke depan seolah tanpa harapan Selama 10 hari terakhir Wang Dong Er dan seluruh anggota Monster Shrek terus menerus mencari keberadaan Yuho Namun masihlah tidak membuahkan hasil Ketika Dong Er kembali teringat Yuho menghilang bersama Wang QR Pikiran negatif perlahan memenuhi pikirannya dan beranggapan Apakah Yuho telah mengkhianatinya Namun ketika kemarahan dan pikiran negatif tersebut perlahan menghilang Hanya ada rasa sedih dan kerinduan sangat dalam di hatinya Terlebih lagi sejak bertemu dengan Yuho dan menaruh rasa cinta kepadanya Dong Er tidaklah pernah membayangkan situasi seperti ini akan terjadi Pada titik ini air mata mulai menetes di wajah cantiknya Dia menangis sepanjang hari memikirkan kekasih bebeduknya yang entah ada di mana keberadaannya Dong Er juga berjanji kepada dirinya Asalkan Yuho kembali dia tidak akan menanyakan banyak hal Tidak peduli apapun alasannya Asalkan Yuho kembali dirinya bahkan bersedia memberikan nyawanya Meskipun di momen seperti ini Bebe, Elder Swan, Dekan Yan, dan Guru Zoe seringkali mengunjunginya Tapi Dong Er seolah-olah tidak menghiraukan dan mendengarkan nasihat mereka Dia benar-benar telah tenggelam dalam kesedihan Hanya menginginkan Huo Yuhao Terlebih lagi dalam pikirannya Dong Er merasa sangat takut Yuho akan menjadi seperti Masyeo Tau dan Tangya Pergi tanpa kembali Keesokan harinya Melihat Dong Er masih latar buruk dalam kesedihan Membuat Susansi terlihat sedikit geram dan bertanya-tanya Kemana perginya si bebeduk Huo Yuhao? Kenapa dia menyanyiakan seorang wanita yang tulus mencintainya? Tepat di saat dia memikirkan hal itu Susansi tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan Wang Kyu Er Yang saat ini membawa Yuho dengan kondisi tidak sadarkan diri Mengetahui kembalinya Yuho Yang nanan lantas memberikan kabar tersebut kepada Wang Dong Er Bahkan dikarenakan tidaklah sabar ingin bertemu dan melihat kekasihnya Dong Er dengan sigap langsung menuju gerbang Akademi Shrek dengan kecepatan luar biasa Edun Sementara itu Setelah mendapatkan kabar dari Susansi Beberapa anggota Shrek terlihat berkumpul mengelilingi Wang Kyu Er Mereka bahkan mencoba menginterogasi Wang Kyu Er mengenai kepergian mereka Hanya saja Wang Kyu Er enggan menjawabnya Dan meminta mereka untuk segera memanggil Wang Dong Er Merasa muak dengan kelakuan Wang Kyu Er yang enggan menjelaskan situasi Seluruh anggota sempat terpancing emosi dan nyaris terjadi baku hantam Akan tetapi di momen ini Wang Dong Er pada akhirnya tiba di tempat ini Meskipun air mata masihlah membasai wajahnya Serta melihat kekasihnya tidak sadarkan diri Tapi Dong Er mencoba untuk bersikap tenang Serta meminta Wang Kyu Er untuk menjelaskan kejadiannya Dengan tatapan dingin Wang Kyu Er menegaskan Sebagai seorang teman bahkan sahabat Kenapa mereka berpikir negatif tentang Yu Hao Meskipun dia pergi bersamanya Apakah Yu Hao akan melakukan hal memalukan Ucapan Kyu Er ini jelas membuat suruh anggota strek terdiam Bahkan Dong Er mencoba bertanya Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Kyu Er mengatakan Dirinya bukanlah siapa-siapa Yu Hao Dalam waktu 10 hari Yu Hao terus-menerus menghadapi kematian tanpa rasa takut Dia melakukan hal ini hanya untuk menyembuhkan penyakit Wang Dong Er Sehingga pikiran negatif tentang Yu Hao semuanya salah total Mendengarkan hal itu Jelas membuat Dong Er merasa Herman Selain dirinya tidak mengetahui penyakit tersebut Yu Hao sendiri tidaklah pernah mengatakan apapun Terlebih lagi bagaimana mungkin Yu Hao bisa terluka sangatlah parah Kyu Er melanjutkan Semua ini demi mendapatkan bunga patah hati Satu-satunya obat yang Yu Hao katakan bisa menyembuhkan penyakit Dong Er Dikarakan bunga tersebut hanya bisa dipetik oleh orang yang tulus mencintai Maka Yu Hao rela melakukan segalanya Di saat darahnya membeku karena esensi es di dalam tubuhnya Yu Hao secara nekat meminum air dari sumur api Sehingga kedua energi tersebut bereaksi saling menolak di dalam tubuhnya Itulah penyebab utama Yu Hao mengalami cedera sangatlah fatal Selain itu juga Di saat Yu Hao diambang kematian Dia mengatakan kepada dirinya untuk membawa bunga patah hati kepada Dong Er Jika bukan karena adanya salah satu tanaman ajaib yang dirinya temukan Kemungkinan Yu Hao tidak akan pernah selamat Mendengarkan cerita tersebut Jelas membuat Wang Dong Er benar-benar merasa salah terpukul Bahkan tanpa sadar dia juga mengeluarkan batuk darah Yang langsung jatuh di atas kelopak bunga patah hati Secara bersamaan dengan hal tersebut Bunga patah hati seolah-olah memberikan sebuah reaksi ikatan luar biasa Antara Yu Hao dan Wang Dong Er Sehingga membuat Wang Qi Er langsung kembali jatuh ke dalam kesedihan Pasalnya di saat tidak sadarkan diri saja Ikatan di antara keduanya seolah-olah tidak bisa dibisahkan Meskipun di momen ini Wang Qi Er pada akhirnya mengakui kepada seluruh orang Kalau dia juga telah jatuh cinta kepada Yu Hao Tapi dia mengaku kalah Serta meminta Dong Er untuk mencintai Yu Hao dengan tulus Melihat Wang Qi Er berjalan pergi setelah memberikan Yu Hao kepada dirinya Dong Er lantas berjanji kepada Qi Er untuk membalas semua kebaikannya yang telah menyelamatkan Yu Hao Tidak peduli seberat apapun masalah di masa depan Jika Wang Qi Er membutuhkan bantuannya Dong Er pastilah akan melakukannya Sambil memeluk tubuh Yu Hao dengan salah erat Dong Er lantas berjanji akan melakukan yang terbaik sebagai kekasihnya Tidak peduli Yu Hao bisa sembuh ataupun berakhir cacat Dirinya akan tetap setia menjadi pendampingnya Selalu bersamanya Bahkan jika Yu Hao mati Dirinya siap mati bersamanya Disa situasi mulai kondusif Dong Er lantas meminta seluruh anggotanya untuk menyiapkan makan untuk dirinya Pasalnya selama 10 hari Dirinya belum makan apapun Dan harus mengisi tenaga alias stamina untuk bisa merawat King Huo Yu Hao Nah guys, seperti itulah alur cerita di bagian 164 Buat teman-teman yang mau nanya-nanya dan masih bingung Bisa banget follow TikTok Mimin Linknya ada di kolom komentar Setiap malam Senin kita adakan live tanya-jawab Oke lah guys, sekit dulu untuk hari ini Makasih banyak yang udah nonton sampai habis Semoga kalian terhibur Disini abang Frank undur diri Mau lanjut ngopi-ngopi santui dulu See you next time guys Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton